Ibn al-Awwam Dia punya irigasi yang efisien, ilmu yang ia pelajari dan tulis dalam kitab Al-Filaha. Para murid berkumpul di sekelilingnya, membawa papan catatan dan penabulu. Mereka duduk di atas tanah, siap mendengar kebijaksanaan sang guru. Ibn al-Awwam, dengan janggut putih dan jubah panjang, menatap mereka dengan senyuman hangat. Hari ini, ia katanya, kita akan berbicara tentang air, sumber kehidupan kita, kekayaan yang paling berharga di tanah ini. Tidak ada ilmu pertanian yang lebih penting daripada memahami bagaimana memanfaatkan air dengan bijak. Ia mengerahkan pandangan mereka ke saluran-saluran irigasi yang terhubung dengan kanat, terowongan bawah tanah yang mengalirkan air dari pegunungan jauh. Sistem kanat ini, eh jelasnya, ia adalah warisan para insinyur Persia yang telah diadopsi dan disempurnakan oleh kita. Mereka menggali terowongan ini untuk menyalurkan air dengan cara yang sangat efisien, melindunginya dari panas matahari sehingga tidak menguap. Air mengalir perlahan, menjaga ladang kita tetap subur. Seorang murid, bernama Halid, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Eh tetapi, guru, apakah menggali kanat tidak sangat sulit dan mahal? Ibn Al-Awwam menganggup. Ya, Halid, membangun kanat adalah pekerjaan yang berat, membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Tapi manfaatnya sangat besar. Dengan kanat, kita bisa membawa air dari sumber yang jauh dan memastikan tanah kita tetap hijau, bahkan saat musim kering. Dia memandang sekeliling, mengingat saat-saat di masa lalu ketika para pekerja menggali tanah berbatu untuk membuat terowongan ini menghadapi kesulitan besar demi masa depan yang lebih baik. Ia lalu melanjutkan perjalanan bersama murid-muridnya ke area kebun Zaitun yang terletak di dekat lereng bukit. Di sini, air dari kanat mengalir ke saluran-saluran tanah liat yang disebut Jemijirat, yang membentang di antara pohon-pohon Zaitun yang tinggi dan kokoh. Lihatlah bagaimana air ini mengalir. Jekata Ibn Al-Awwam, ia berjalan perlahan, memberikan kelembapan yang cukup kepada akar pohon tanpa pernah membanjiri tanah. Inilah rahasia menjaga keseimbangan, memberi cukup air untuk hidup, tetapi tidak pernah berlebihan. Seorang murid perempuan bernama Aisyah mengangkat tangannya. Guru, bagaimana kita tahu kapan tanaman membutuhkan lebih banyak air? Ibn Al-Awwam tersenyum bijak. Tanaman berbicara kepada kita, Aisyah. Mereka memberi kita tanda-tanda. Lihatlah daun pohon anggur di sana. Ia menunjuk ke deretan anggur yang tumbuh subur. Jika daun-daunnya mulai menggulung, itu artinya mereka haus dan butuh air. Tapi jika daun tampak segar dan kuat, itu berarti mereka cukup terhidrasi. Belajarlah membaca tanda-tanda ini, dan kamu akan tahu bagaimana memperlakukan ladangmu dengan baik. Kemudian, ia membawa para murid ke kolam besar yang terbuat dari batu, tempat mereka menampung air hujan. Air hujan adalah anugerah terbesar dari langit, jika tanya. Ia murni dan mengandung zat-zat yang memperkuat tanah. Kita harus menampung setiap tetes yang jatuh, terutama selama musim hujan, agar bisa digunakan saat musim kering tiba. Para murid terpesona melihat kolam penampungan yang besar dan kokoh itu. Air ini, ilanjut Ibn Al-Awwam, yang digunakan untuk menyirami tanaman di malam hari. Mengapa di malam hari? Karena suhu lebih dingin, dan air tidak akan cepat menguap. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa setiap tetes air diserap oleh tanah dan memberi manfaat sebanyak mungkin. Mereka berjalan ke ladang saffron, di mana teknik irigasi yang lebih rumit diterapkan. Ibn Al-Awwam menunjukkan kanal kecil yang berkelok-kelok di antara barisan tanaman saffron. Saffron adalah tanaman yang sangat sensitif, jika tanya. Kita menggunakan teknik perkolasi di sini, di mana air mengalir perlahan-lahan dan meresap ke dalam tanah. Akar tanaman harus bekerja mencari air, dan itu membuat mereka lebih kuat. Hari mulai beranjak sore, dan matahari Andalusia mulai tenggelam di balik pegunungan. Ibn Al-Awwam mengajak para muridnya duduk di tepi kolam, menikmati angin malam yang sejuk. Air adalah kehidupan. Ikatanya, dan tugas kita adalah menjaga keseimbangan alam ini. Jika kita memperlakukan tanah dan air dengan hormat, maka mereka akan memberi kita hasil yang melimpah. Tapi jika kita serakah dan menggunakannya tanpa bijak, kita hanya akan membawa kehancuran. Para murid mendengarkan dengan hikmat, meresapi pelajaran itu. Mereka tahu bahwa ilmu yang diwariskan oleh Ibn Al-Awwam dan tertulis dalam kitab Al-Vilaha bukan hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga tentang bagaimana hidup selaras dengan alam. Pengetahuan ini adalah warisan yang berharga, sesuatu yang akan mereka teruskan kepada generasi berikutnya, menjaga harmoni antara manusia dan bumi. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Ibn Al-Awwam mengakhiri pelajaran hari itu dengan sebuah doa. Ya Allah, Jika tanya, Iberkatilah tanah ini, air ini, dan semua yang hidup di atasnya. Berikan kami kebijaksanaan untuk menjaga dan memelihara dunia ini, seperti yang telah engkau ajarkan kepada kami. Cerita ini tidak hanya memberi wawasan tentang teknik irigasi yang diajarkan dalam kitab Al-Vilaha, tetapi juga mengajarkan pentingnya rasa hormat dan syukur kepada alam. Para murid pulang ke rumah dengan hati yang penuh, siap untuk mempraktikan ilmu yang mereka pelajari, menjaga agar tanah Andalusia tetap subur untuk generasi yang akan datang.